Intro Saya berada di Kuala Lumpur, ini di tamannya dekat menara Petronas dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi mengenai parenting di era digital. Hari-hari ini keluarga mengalami tantangan yang luar biasa, bagaimana tidak orang tua dan anak hidup bersama dalam satu rumah tapi seolah-olah dua makro dari dua abad yang berbeda, berbeda yang ditakuti. Zaman saya kecil dulu, saya takut setan, takut kendru, takut tuyul, anak sekarang gak takut setan, mereka takut kalau gak ada sinyal. Jadi zaman saya dulu atau saya pun zaman sekarang atau teman-teman seusia saya nyari alamat nyasar, itu masalah orang usia 40 tahun ke atas. Coba anak di bawah 20 tahun atau 30 tahun ke bawah, dikasih alamat, pasti nyampe gitu ya kan, kenapa? Bisa pakai WIS, bisa pakai GPS, jadi beda generasi beda masalah. Sesuatu yang menjadi masalah nyari alamat bagi generasi yang tua, bagi anak muda itu gak masalah lagi. Nah, orang dari beda generasi ini tinggal dalam satu rumah tentu banyak masalah, tapi kita bisa menjadi berhikmat dan bijaksana kalau kita bisa menyingkapinya hidup pada zaman digital ini. Zaman sekarang ini, anak-anak sangat hebat dengan pengetahuan dan wawasan mereka. Nah, di zaman di mana anak ada gap generasi dan mereka lebih menter, mereka lebih pandai, maka apa yang masih menjadi wibawa bagi orang tua untuk mendidik mereka? Apa yang dikagumi? Kalau zaman kita dulu kan kita kagum sama orang tua, tapi zaman sekarang, Oh, anak yang merasa bahwa orang tuanya jadul. Jadi, apa yang masih kita bisa wariskan kepada generasi berikutnya? Maka, ada selalu hal-hal yang kekal, hal-hal yang bernilai sepanjang abad, yaitu nilai-nilai kehidupan, integritas, nilai hidup, itu adalah hal yang bisa diwariskan. Saya punya anak-anak yang sangat maju karena mereka mendapat biaya siswa ASEAN sekolarship, sekolah di Singapura, pergaulannya internasional, selama kuliah, dia keliling dunia ini atas biaya pemerintah Singapura. Tapi kalau mereka bertanya-tanya kepada kami orang tua, kami masih punya stok simpenan gitu ya, yang membuat mereka terkagum-kagum. Apa itu? Ilmu? Bukan. Teknologi? Nggak ngerti. Mereka lebih hebat, maka nilai hidup. Kalau kami bercerita bagaimana kami ini punya kejujuran yang radikal, dan memegang nilai-nilai hidup, dan dari situlah kami mendapat kemudahan berusaha, dimodali orang, memiliki saham bukan karena uang, tapi karena karakter atau profesi yang dimiliki. Wah, dan anak berkata, Wih, papa ceritanya keren, wih, papa memang hebat. Nah, ternyata masih ada hal-hal yang dikagumi oleh anak zaman ini, nilai kehidupan, sikap hidup, prinsip, integritas, maka itu masih dihargai sepanjang zaman. Suatu ketika saya bercerita kepada anak-anak saya, bahwa saya 18 tahun menjadi guru sekolah minggu, dan saya tidak puas hanya mewarnai anak seminggu sekali, maka saya ingin mewarnai setiap hari. Maka buka sekolah playgroup TK, namanya Happy Holy Kid. Wah, serugi tiap bulan. Ditombokin, tapi demi visi, demi cinta anak-anak, maka akhirnya terus ditekuni, sehingga bukan hanya rugi, tapi bisa untung. Singkat cerita, 10 tahun kemudian mulai difranchise-kan. Hari ini 64 cabang franchise kami di seluruh Indonesia. Dan anak-anak mendapat cerita, Wih, ini awalnya karena visi, awalnya karena panggilan, karena tanggung jawab, cinta anak-anak, akhirnya jadi bisnis, akhirnya jadi berkat, dan diberkati. Wah, papa keren. Kalau saya cerita, anak saya bisa terkagum-kagum dan berkata, papa keren, papa ini punya cerita ya. Wah, semua yang dikerjakan ini karena awalnya mengandung nilai-nilai kekal. Wah, yang penting dijaga aja nih, tetap tulus dan murni, karena wah, bisa ngajak ngobrol, ngasih nasihat, perlunya visi, dan sebagainya. Dan ketika dia belajar ilmu manajemen modern, semuanya pun juga mengajarkan demikian, dan berkata, wah, terima kasih pak. Nah, artinya apa? Hal-hal itu masih dihargai anak oleh zaman ini, yaitu bukan sekedar uang, bukan sekedar bisnis, tapi ada nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai kehidupan, selalu dihargai sepanjang kehidupan. Terima kasih telah menonton!